Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Ataupun cat pribadi Jadi lebih aman Jadi sekarang kita langsung ke ninjanya Oke teman teman Nah ini untuk ninjanya seperti ini Trigger Ninjanya sebenarnya Sasuke ini Bagus sih Dan dia damage nya juga ngeri Soalnya saya pernah review Idea yang pakai si Sasuke anniversary ini Dan ya damage nya juga Benar benar ngeri Nah sekarang untuk ninja soul nya Kita bakal bahas Untuk ninja soul nya ini apa sih yang bagus Nah kalau untuk ninja soul nya disini teman teman Bisa pakai sebentar ya Kita ngelag nya nih ya Oke kita balik lagi Untuk ninja soul nya disini teman teman bisa pakai Black lamp, strike grab Ataupun bursting nya Antara 3 itu ya Kenapa disini saya saran 3 Karena ya damage dari si ini Kan kayaknya gak arena ya Eh maksudnya gak 1 light up ya Mungkin 3 atau gak 2 ya Atau gak 1 gitu Jadi black flame juga bagus Itu dia bisa nambahin damage Nah Kalau strike drive itu Critical ya Presentase critical ya Jadi ya mungkin yang Ninjanya ada passive critical Jadi critical nya makin gede lagi ya Ningkatnya ya Kalau bursting Nah bursting ini misalkan Damage dan critical nya ini udah Sakit Cuman pengen teman teman Tambahin sakitnya lagi Teman teman bisa pakai Crew damage ya Ataupun pakai bursting gitu ya Jadi ya Bagus lah ya Jadi ada damage putihnya gitu ya Jadi antara 3 ya Antara black flame Strike drive Ataupun bursting ya Kalau menurut saya itu Paling bagus itu ya Untuk si Sasuke anniversary ini Jadi kita next aja Oke teman teman Nah untuk mudra Disini teman teman Bisa pakai full damage aja ya Kenapa Karena biar Passive dari Sasuke ini Lebih keluar lagi ya Nah ya Passive nya itu kebanyakan Nambahin damage Ataupun nambahin critical nya Itu sendiri Dan ada beberapa Passive yang bisa Nambahin defense sih Cuman ya Kalau misalnya Sasuke dijadiin tank Kayaknya kurang sih ya Jadi ya Mungkin teman teman Bisa taruh belakang aja Ini Sasuke nya Terus teman teman Full damage aja ya Kayak misalkan Attack HP Ataupun attack defense Itu udah bagus banget Sasuke ini Terus kalau teman teman Tambahin mungkin Ngetambahin Bonus ya Bonus ini kan Tambahan Kayak damage bonus gitu ya Kayaknya ya Coba kita pencet dah Tuh Damage bonus Sebanyak 2,2 titik 42 persen ya Lumayan banget ya Kalau teman 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 Tambahin reduction Mungkin mau dipertebal Likit ya Gak juga Gak apa-apa sih Tapi kalau saya mungkin Full damage aja sih Untuk si anniversary ini ya Coba kita selanjutnya aja ya Oke teman teman Nah disini juga teman Kalau punya mudra pelangi Ataupun mudra yang merah Yang ungu juga gak apa-apa sih Kalau teman teman ada yang ungu ya Ini full damage aja sih Untuk si Sasuke ini ya Dan buat teman teman yang nanya Bang coba bahas skill nya Sasuke ini skill nya Udah pernah saya bahas ya Di video sebelumnya Kalau teman teman cari Itu bakalan ada ya Atau gak teman teman cari Di pencarian youtube aja tuh Pembahasan skill Sasuke itu Udah pasti ada sih ya Soalnya pertama kali ini Ini release ya Udah saya bahas ya Dan kalau gak salah Release nya ini Dari ipen GP ya Sasuke ini ya Gak tau juga sih lupa ya Ini sih ipen GP ya Seinget saya ya Buat teman teman yang tau Release nya Sasuke ini Dipen apa Silahkan komen aja sih ya Seinget saya sih Ini ipen GP ya Cuman ya Dapatnya satu doang Cuma gitu ya Disini Teman teman pake full damage aja Karena ya biar Sekali dia multi Wah itu Kemusin nya itu ngeri gitu ya Dan ya Damage nya mungkin Sakit Cuman untuk ninja nya Mungkin kurang diminati Atau Player Player yang main game ini Gitu ya Jadi yang banyak mungkin Naruto top Ataupun Namadara Ataupun Obito Dan yang lain lainnya Gitu ya Dan Sasuke ini ya Saya jarang ngeliat banget sih Yang pake atau yang gunain gitu ya Jadi kita next aja Oke teman teman Kita udah di X tool nya Nah Untuk X tool nya Disini teman teman bisa pakai Air ya Karena ya Kebanyakan ninja dari top ini Susah multi ya Ada sih beberapa yang bisa langsung multi gitu ya Untuk ninja top ya Nah teman teman bisa pakai air Dan gambarnya itu Teman teman bisa pakai yang pedang Sebentar ya Saya kasih contoh dulu ya Sebentar sebentar Oke teman teman Kita kembali lagi Nah Nih yang pedang seperti ini Tapi tulisannya yang air ya Ataupun Gulungan Yang air Seperti ini Nah Nih yang gulungan ini Kenapa antara dua itu Karena ya gulungan ini bisa nambahin damage Kalau yang pedang itu bisa nambahin Persentase Kritikal ya Jadi ya Misalkan Si Obito Eh bukan Obito ya Sasuke nya itu ada Pasif Tentang penambahan kritikal Ataupun apa gitu ya Ini persenanya makin tinggi lagi ya Karena ada X tool dari kritikal itu sendiri Jadi ya buat teman teman Kalau mau pakai Sasuke anniversary Teman bisa pakai yang Kill Phantom Blade ini Ataupun Yang air Anger Scroll ini Tapi Ininya Logonya Air ya Yang ini Gulungannya gulungan air Yang ini pedangnya pedang air juga ya Bukan kill ya Biar sih Sasuke anniversary nya ya Sasuke anniversary nya ini Bisa langsung ulti ya Jadi ya Nggak nunggu harus Ronde 2 dulu ya Soalnya kan Ulti di ronde pertama itu kan Bagus banget ya Apalagi ya Sekarang ini ya Pengertiannya Harus Ninjanya benar-benar bisa Harus ulti di ronde pertama ya Biar nggak Biar pasifnya keluar gitu Di ulti nya itu ya Jadi ya lebih bagus ya Kalau Ninja Di lineup teman-teman Bisa ulti di pertama ya Oke Jadi kita next dulu Oke teman-teman Nah untuk pembahasannya sih Sebenarnya kayak gitu aja 3 itu doang ya Kunci dari untuk Upgrade-upgrade Si Sasuke anniversary nya ya Dan disini saya Maaf banget Kemarin gak upload Karena ya Bingung juga sih Mau bikin Konten apa gitu ya Setelah ini sih Pengen gak Sikimimaru ya Cuman kesiangan Dan ya Kita ketinggalan gacanya Dan Sekarang Pengen gaca-gaca Di event gitu ya Ini event easter egg Dan eventnya gak ada Apakah sekarang akan Merge Karena ini Gak benar-benar Gak ada eventnya ya Maupun di event Ataupun di shop Ataupun di mana Itu gak ada eventnya gitu Ya kosong gini aja ya Kayak server yang Benar-benar Merge ya Jadi ya Kayaknya sih Kayak gitu aja ya Terima kasih Buat teman-teman Udah nonton video Sampai akhir Terima kasih juga Buat teman-teman Udah klik Ataupun udah pencet Tombol merahnya Atau tombol subscribe Saya sangat-sangat Terima kasih Buat teman-teman Yang belum klik Yang belum pencet Tombol merahnya Tombol subscribe Yuk bro Teman-teman Untunggap lagi Diklik Dipencet Di subscribe dulu Jalan ini Agar saya Makin berkembang Dan saya Makin bersemangat Untuk membuat Konten-konten selanjutnya Kalau teman-teman Bisa Bisa ya Biar teman-teman Biar teman-teman Biar teman-teman Bisa langsung DM Ataupun Cat pribadi Jadi lebih aman Jadi kira-kira Next event Ataupun nanti sore Bakalan ngepen Apa nih Soalnya saya Lihat di Server yang udah tua Atau server 2, 3, atau 5 Itu ada event Si Obito Energate Dan disini Tidak ada Kemungkinan Kalau nanti sore Itu bakalan Ada event Obito Energate Di server Yang tidak dapat Event Jadi seperti itu Terima kasih Buat teman-teman semuanya Dan sampai jumpa Di game Multimedia Selanjutnya Dadah